Bagus, bagus, coba ya koko ngomong, la ilaha illallah, coba, la ilaha illallah Innalillahi wa innalillahi roji'un, kabar duka atas meninggalnya seorang mu'alaf Koh Agustan setelah sakit pada 25 Juli 2023 Beberapa orang mungkin masih ada yang belum mengenalnya Video kali ini akan menceritakan perjalanan dari Agus Wiantotan Semoga amat ibadahnya diterima Allah dan dosa-dosanya diampuni Allah Koh Agustan, sapaan akrabnya hidup di keluarga yang berbeda agama Ia bahkan juga pernah terpedaya dengan dunia gelap Agustan berpindah agama Islam dan bersyadar pada Maret 2021 di Bandung Hal itu dilakukannya setelah 12 tahun mempertimbangkan banyak hal untuk benar-benar meninggalkan agama lamanya Menjadi mu'alaf merupakan keputusan yang penuh pengorbanan karena akan banyak pihak yang menganggap hal tersebut sebuah pengkhianatan Namun demikian, pengorbanan itu menjadi nilai perjuangan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Seperti yang dirasakan Agus Wijayantotan atau akrab di sapa Agustan Ia memutuskan masuk Islam meski sebelumnya merupakan seorang pendeta di agama terdahulunya Setelah lulus sekolah pada 2012, Agus melanjutkan pelayanan di tempat ibadah agama terdahulunya Namun, Agus justru mendapatkan banyak keraguan Agus yang merupakan ahli kitab agama terdahulunya ini mengaku mengalami ketakutan karena banyak sesuatu yang hilang Setelah itu, Agus memutuskan untuk belajar dengan salah satu tokoh organisasi Islam Front Pembela Islam Soal Ketuhanan Sebab ia merasa timbul keraguan luar biasa dalam agamanya Hingga akhirnya Agus mendapatkan jawaban ilmiah terkait keraguannya ini dari ulama FPI tersebut Lalu Agus memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf meski harus mengorbankan banyak hal di kehidupannya Koh Agustan cepat viral karena dianggap melakukan penistaan agama Sebagai seorang Muslim, mari kita ambil hal baik dan buang hal buruk Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan Demikian kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka Al-An'am 108 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kondisi Agustan, Pak Agustan sekarang kritis Benar, dia pernah berbuat salah Tidak ada satu anak-anak pun yang tidak berbuat dosa dan salah Dan dia sudah menyesali, sudah bertobat Saya yang melarang dia untuk kembali bermain medsos Bagaimanapun dia saudara kita seiman Kita doakan semoga Allah beri kesembuhan Dan sakit adalah cara Allah gugurkan dosa Dan mudah-mudahan kalaupun dipanggil dalam kata-kata kita Ya ilahi, ya ilahi Dan mudah-mudahan kata kita Ya ilahi, ya ilahi, ya ilahi, ya ilahi, ya ilahi, ya ilahi